Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang pengen top up Genesis Crystal atau Blessing of the Walking Moon Kalian bisa top up melalui kode shop, caranya mudah dan aman pastinya ya Kalian tinggal salin aja disini UID kalian Setelah itu tempel UID kalian disini, pilih servernya, pilih mau beli apa disini, beli Blessing atau Genesis Crystal Tinggal pilih aja, terus pilih pihak pembayaran Setelah itu kalian tinggal isi aja alamat email kalian disini untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu klik beli sekarang Nah selain itu kalian juga pastinya bisa top up di game-game lain kesayangan kalian Nanti tukul link pembeliannya ada di deskripsi guys Halo guys, balik lagi dengan Royce disini Oke di video kali ini gimana caranya untuk memainkan game Blue Protocol versi Jepangnya ya Untuk yang versi Jepang ini kan sudah official release ya Untuk yang versi global, tunggu nanti di tahun 2024 guys Diundur lagi yang global Nah untuk cara memainkan Blue Protocol versi Jepang ini Kalian membutuhkan VPN guys dan membutuhkan akun Bandai Namco Caranya gimana? Yang pertama yang kalian butuhkan itu adalah VPN Kalian harus konekin ke IP Jepang pastinya ya Dan disini gue pake ProtonVPN dan ini free untuk IP Jepangnya Kalian bisa pilih yang disini untuk free Lalu setelah kalian sudah konek ke IP Jepang Gue udah konekin ke IP Jepang ya Nah setelah itu kalian bikin akun baru ya Akun Google baru tuh Dan pastikan ketika kalian membuat Gmail baru VPNnya itu dalam kondisi terkonek ke IP Jepang ya Setelah emailnya jadi Kalian tinggal search aja Bandai Namco account Sign up, pilih-klik ini Nanti akan muncul seperti ini kawan tampilannya Lalu kalian pilih sign up yang ada disini ya Nah ini sign up Habis itu masukkan tadi email Terus bikin password Bikin password Habis itu next Nah setelah itu kalian nanti akan masuk ke sini ya Pilih disini tuh kalian Asia Habis itu pilih Jepang disini ya 95-96 Terserah disini disitu kawan Setelah itu kalian Uncheck disini ya Habis itu agree Untuk kodenya sendiri nanti kalian tinggal cek aja di email kalian Nah contohnya nanti seperti ini ya Nah setelah isi kode verifikasinya Kalian tinggal centang aja Di analytics Atau kalian tinggal accept all aja yang ada di bawah ya Nah dengan begini Bandai Namco ID kalian sudah jadi kawan-kawan Nah tahap selanjutnya kalian tinggal download Bandai Namco Launcher Nanti untuk linknya ada di deskripsi Habis itu kalian tinggal klik aja download yang ada di bawah sini ya Karena gue udah download dan juga install Jadi nanti tampilannya akan seperti ini Nah setelah kalian download dan juga install Bandai Launcher nya Kalian tinggal klik aja Bandai Launcher nya disini ya Nah disini akan ada blue protokol Kalian tinggal klik aja nanti tombol download yang ada disini Dan untuk size nya itu sekitar 24 GB Nah setelah itu kalian tinggal masuk aja ke dalam Bikin karakter dan Jadi seperti itu kan koronnya English patch dari game itu sebenarnya ada juga ya guys ya Sudah full translate gitu ke bahasa Inggris Cuman sayangnya ketika kalian menggunakan English patch tersebut Ada kemungkinan kalian nanti akan terkena Band Dan informasi juga kalau misalnya ke IP kalian ketahuan Kalau memang itu berasal bukan dari Jepang Akun kalian juga nanti akan ke Band ya Meskipun mungkin kalian menggunakan VPN ya Jadi ada kemungkinan juga kalian akan ter Band Kalau misalnya ketahuan IP kalian itu ternyata di luar dari Jepang gitu loh ya Agak ribet ya memang ya Tapi ya mau gimana lagi Jadi buat kalian yang mungkin gak mau ribet Ditunggu aja untuk versi globalnya Tapi di tahun 2024 Oke langsung saja Ini masih prolog by the way guys Iya Gue gak tau ini pakai karakter apa Oke gue gak bisa ngedose ini Jadi cuman bisa menggunakan WASD Abis itu klik kiri-klik Klik kiri-klik kanan Iya Klik kanannya yang nusuk gini Yang bisa dibilang area This is prolog my friend Jadi Blue Protocol ini adalah game MMORPG ya Dan ini gamenya PC guys Jadi bukan mobile ya Bukan mobile Ada mobile-nya apa enggak nanti ke depannya Nah itu gak tau tuh Tawang versi PC-nya aja nih udah Lama banget di develop-nya ya Baru tahun 2023 ini rilisnya So ini dia Welcome to Blue Protocol Prolognya cukup keren tadi ya Langsung aja kita klik ini Soalnya seguh musiknya enak banget serius Dan ya ini dia untuk customizing kawan-kawan Untuk gender kalian bisa pilih ya Mau pakai cewek atau cowok ya Klik yang bar hitam yang ada disini Untuk customize lebih lanjut lagi Kalian tinggal pilih aja disini Model rambut yang seperti apa yang kalian inginkan ya Ini voice Wih Jangan Wah ini barbar kali ya Ratt ya voice-nya ya Oke kita klik lagi yang disini Nah ini untuk jobnya temen-temen Tengkernya bisa dibilang nih Ini yang archer nih Nah gue udah cara mau pilih yang archernya ya Ini untuk kembarbarian Ini untuk yang penyihir ya Lalu ini lebih ke weapon bar Gue lupa apa namanya nih I don't know Nah gue pilih archer saja ya Oke let's go Dan ya disini dulu Klik yang sebelah kiri Yes Oke here we go Nah jadi tampilan seperti ini Klik kiri tembak 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 Wah ini sih ada Kita harus nge-embeg baik ini seperti ini Wah tapi gue ngelak cuy Wow ini Doce mana sih Oh tapi ternyata Kalo dilihat secara langsung Grafiknya bener-bener bagus men Oke jadi UI-nya seperti ini kawan-kawan ya Buset bahas aja pun Oke untuk opsi Opsi itu ada disini ya Settings Settings ada disini kawan Oke jadi untuk grafik itu ada disini Opsinya ya Dan ini tipenya kalo misalnya mau rata kanan Ya karena tinggal Kananin disini kawan Nah ini untuk fps yang paling bawah Bisa super sampai 120 fps Ini display player nih kalo gak salah nih Gue cuman tampilin 20 aja deh Oke jadi seperti itu Nah ini untuk kamera sensitifnya Kita coba kurangin dulu Nah ini udah mendingan lah Oke selanjutnya kita menuju ke quest dulu ya Nah petunjuk questnya itu udah di bawah itu Jadi kita coba ke bawah dulu ya Wow Lagi bentar kita kemana nih A kita ngobrol sama si om yang satu ini ya F Oke lanjut lagi quest berikutnya Quest update dan Oke gitu coba keluar Wow Ini dia kotanya Oke dan ya ini banyak banget orangnya Wah untuk server sendiri tadi gak ada pilihan server gitu ya Oke untuk quest kalian bisa cek di map Tujuan quest kalian disini dia Oke lanjut dulu ya Oke tuh juga ada auranya tuh ya Nah ini ada auranya petunjuknya juga nih kawan Luas sekali kawan-kawan Oke dan ini rame banget loh cuy Dan gue tuh cuman tampilin 20 player loh ya Kalo misalnya tampilin 100 Gila itu ngelag banget sih asli Oke kita menuju kesini Sepertinya ini adalah tempat untuk teleport ya Kita coba dulu aja Oh kita cek dulu nih Gasha Ini tulisnya Gasha Lebih ke Gacha Mount dan juga Gacha Costume ya guys Kita disuruh pergi keluar dari kota nih Kita coba kesini ya Nah itu petunjuknya tuh ya Nanti bisa teleport langsung ke kotanya kembali guys Tinggal klik aja icon dunia tadi ya Oke ada cutscene lagi Asteria Oke sepertinya kita udah mulai combat gini Iya bisa dibilang Wow look at this mapnya cukup luas ya guys Oke let's go kawan Kita ikutin lagi petunjuknya ya Nah disini gue udah support sekitar 100 fps Dan ini udah keliatan mulus banget sih bro Kita tinggal ikutin aja Oke ini ada monster yang kita bisa landi ini Dan ini bener-bener harus manual sih bro Ah ini ngitirin gue sama DN sih asik ini Wah asik sih asik asik Oke oke let's go let's go Untuk dodge nya kita gunakan kontrol kawan-kawan ya Untuk shift itu lari Tapi kalau mau nge-dodge gunakan kontrol ya Oke jadi seperti itu Nah sekarang kita lanjut lagi Oke kita masuk ke dalam dan wow Cutscene lagi Goblin kah ini? Eh salah Ini cuy Ini ada tombol lock nya juga ya Auto lock nya itu kalian tinggal klik aja Will dimos kalian Aduh gue lupa mulu Oke jadi kalau misalnya auto lock Tidak perlu nge-aim secara manual ya Oke Tapi kalau manual bisa tuh Ah gue terbiasa pake ini Ah gue belum terbiasa ngutrol ya kawan Ya kalau untuk nge-dodge itu ada stamina nya ya Kalau kalian lihat disana Dibawah tuh bar kuning Itu stamina Setiap dodge itu kita membutuhkan 20 stamina kawan-kawan Dibawah tuh bar kuning Dibawah itu Dibawah 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 Hahaha Dibawah 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 voluntinya Ah coba dimengerti bahasanya guys ya Gaire gaire Sana 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 Gelu belu Oke kita skip aja Kita skip lagi Oke ini kita bisa teleport langsung kesini ya Ya kita kesini dulu aja Teleport Oke tiba di kota dan sekarang kita laju lagi Oke ini kita ngobrol sama muri dulu ya Kita klik oke Ini quest terbaru kita kawan Jadi di area ini nanti kita akan cari Mungkin bisa nyari dropan dari musuh Atau musuh yang kita cari ada di area lingkaran tersebut ya Oke sekarang kita menuju ke sini Tujuan kita ada disini ya guys Aduh lah kalau gitu kita teleport disini dulu Oke lanjut lagi kita kesini ya Waktunya nge-hunt kita guys Oke ini dia Ini masuk ke quest kita nih ada tanda-tandanya ya Coba kita coba ini dulu ya Ada skill E gue nih Oke 0-2 lanjut lagi Nah ini dia nih Kita lock dulu Skill baru ya Renovero Look at that bro Oke ini juga nih Oh itu tracking arrow sih Asik Oke ini sudah selesai Kita kembali seperti ini kawan Kita kembali dulu Iya balik dulu disini ya Oke ngelapor dulu sama Catherine Cakep juga ternyata Mbak-mbaknya Oke 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 Jadi seperti inilah sekilas tentang game Blue Protocol nya ya Kalau misalnya kalian main yang butuh PVPN sih Menurut gue ini gamenya bener-bener asik banget loh Fun banget buat mainin Dan ini manual pastinya ya No auto-auto ini mah ya Oke jadi sampai jumpa di video kali ini Thank you semua buat kalian yang nonton Dan insya Allah Kembali lagi di video gue Sampai jumpa di video ini guys Bye bye